Dan selain itu, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Stadion Kajuruhan juga menemukan bukti penting terkait gas air mata kadaluarsa. Yaman Kompulka Mahfud MD selaku pimpinan TGIPF juga memeriksa penerapan standar peraturan dalam pertandingan yang dinilai sebagai kesalahan. Bukti-bukti penting yang didapatkan dari lapangan saat ini sedang dikaji dan sebagian juga sedang diperiksakan di laboratorium. Misalnya menyangkut kandungan gas air mata. Apakah daluarsa itu berbahaya atau sejauh mana tingkat kebahayaannya? Lebih berbahaya atau lebih tidak berbahaya daripada yang tidak daluarsa. Tim juga menemukan bahwa gas-gas yang disemprotkan itu sebagian dari yang ditemukan itu adalah yang sudah daluarsa.